Saat Sayyidah Fatimah menangis, Rasulullah kemudian memanggilnya seraya berkata, Wahai putriku Fatimah, mengapa kau menangis? Fatimah menjawab, Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah, sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah, maka aku tak akan lagi berjumpa denganmu, ya Rasulullah. Ada kabar gembira untukmu, wahai putriku. Nanti setelah wafat, maka engkaulah yang pertama kali akan menyusulku, menghadap kepada Allah, Sayyidah Fatimah tersenyum dan berkata, Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, kekasih Allah, namamu bersanding dengan nama Allah, pasti tempatmu berbeda dengan kami, ya Rasulullah. Lalu bagaimana aku bisa berjumpa denganmu, ya Rasulullah? Rasul menjawab, Wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal. Fatimah bertanya lagi, Sedang apa dirimu di sana, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Apabila timbangan dosa umatku lebih besar, maka disitulah aku bersujud dan memohon syafaat kepada Allah, agar terkikis dosa-dosa mereka, wahai Fatimah. Setelah penimbangan selesai, di mana aku bisa berjumpa denganmu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Jumpailah aku di sirat, Sedang apa engkau di sana, ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, Disanalah aku akan menggenggam tangan setiap umatku, agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatku masuk ke dalamnya.